Assalamualaikum Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini saya akan bercerita tentang Salah satu urban legend Yang sudah terkenal di Indonesia Bahkan sampai dibuatkan film Tentang hantu ini Yaitu hantu kepala buntung Namun kali ini saya akan bercerita Dengan versi yang berbeda Tonton sampai habis Dari namanya saja Sudah bisa digambarkan dalam pikiran Bagaimana seramnya hantu yang tak berkepala ini Terlebih lagi Jika kamu bertemu seorang diri pada malam hari Cerita ini dialami oleh lelaki tua Di suatu desa yang masih dibilang jauh dari kesan keramaian Sebut saja lelaki itu bernama Darto Darto merupakan lelaki tua Yang sudah berusia 55 tahun Dia hidup berdua bersama seorang istri Yang tak jauh beda usianya Sebut saja istrinya yaitu Lasmini Mereka berdua tinggal di suatu desa Berpisah dengan anak-anaknya yang sudah merantau ke kota Darto Bekerja serabutan Dan ia biasanya selepas maghrib pada malam hari Biasanya mencari kayu bakar Untuk memasak untuk pagi hari Suatu malam Pada saat ia akan keluar Untuk mencari kayu bakar Namun tiba-tiba Hujan turun agak lebat Sehingga Darto berpikir Untuk mencari kayu bakar Pada saat menjelang subuh saja Namun Satu jam kemudian Hujan reda Darto berubah pikiran Ia akhirnya keluar Untuk mencari kayu bakar Dengan alat penerangan seadanya Keadaan desa sangatlah sepi Apalagi setelah diguyur hujan Lantas tak menurutkan langkah Darto Untuk mencari kayu bakar Hingga sampailah Darto Pada suatu gubuk Yang sama sekali belum pernah Ia lewati sebelumnya Ia menyadari bahwa biasanya Ia tidak sampai sejauh ini Mencari kayu bakar Terlintas di pikirannya Untuk memeriksa keadaan gubuk itu Ada apakah di dalamnya Karena memang Gubuk itu terlihat seperti Tidak terbanguni Namun Belum selangkah ia berjalan Terdengar bunyi nyaring Suara seperti orang yang sedang memotong kayu Lantas Darto berpikir bahwa Di dalam gubuk itu Ada seseorang Langkahnya terhenti Sepontan ia berpikir Dengan rasa Apakah benar Di dalam gubuk itu Gubuk yang sepi Sunyi Terdapat seseorang Seketika kaki Darto bergetar Lampu yang ia bawa Untuk penerangan terjatuh Tadkala ia melihat Sesosok makduk Yang berperawak Karena lagi Dengan sebuah kapak Di tangan yang satu Dan yang membuat Darto Tersentak ketakutan Yaitu sosok tersebut Tanpa kepala Dan di tangan yang satunya lagi Menggenggap kepala Yang bisa ditebak bawah itu Bahwa itu kepala Tantu tersebut Yang menghadap Kepala Darto Dengan darah Bercucur Lantas Darto bergegas Berlari menuju Menjauh dari gubuk itu Secepat mungkin Tanpa ia sadari Ia berlari Di dalam hutan yang gelap Gulita Tanpa arah Dengan penerangan Lampu satu-satunya Yang ia jatuhkan tadi Ia tidak dapat Melihat sekeliling Dengan keadaannya Demikian Ia panik Berlari sekecang mungkin Di dalam keadaan hutan Yang gelap Gulita Tanpa penerangan Sedikitpun Sontak Ia tersanduk Akar kayu Atau akar pohon Yang melintang Di depannya Tanpa ia ketahui Sehingga ia terjatuh Tersungkur Di tanah Lalu Piksan Darto Darto terkejut Saat ia membuka mata Ia sudah mendapati dirinya Berada di ranjang Bersama seorang istrinya Lalu Darto menceritakan Kejadian yang ia alami Semalap Dan sang istri pun Melanjutkan Bahwa Darto Ditemukan tergeletak Dan ia dibawa pulang Beli sang Hansip Dan warga sekitar Lantas Sang Hansip Dan warga tersebut Memeriksa Keadaan gubuk Yang ada di dalam Alangkah terkejutnya Mereka Setelah mendapati Terdapat Seorang mayat laki-laki Yang kepalanya Sudah terputus Dengan sebilang kapak Di samping mayat tersebut Dan diketahui bahwa Mayat tersebut Yaitu salah seorang penabang pohon di otan Dan ia merupakan korban populasi Dan mayat yang dibiarkan Dalam gubuk tersebut Sondak Tarto terkejut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!